Banyak harta warga negara kita yang tersebar di seluruh dunia Selama ini aset-aset itu tidak pernah dilaporkan di SPT wajib wajib wajar kita di dalam negeri Nah terus kalau kita minta mereka untuk kembali repatriasi tanpa suatu skema yang menarik tentunya itu nggak akan terjadi dan begitu kita minta ini kemudian masuk ke Indonesia atau di-declare sekedar di-declare saja undang-undang BPH kita mengatakan Oh kena 30% akan begitu ini sesuatu yang mustahil yang begitu nah justru disinilah apa dengan persetujuan DPR pemerintah kita menolorkan undang-undang nomor 11 ini bahwa apa yang terjadi di masa lalu bahwa penghasilan itu tidak pernah dilaporkan tidak pernah dibayar pajaknya sampai dengan tahun 2015 kemarin gitu Oke silahkan yang yang dulu-dulu kita akan lupakan yang dulu-dulu kami gak akan pemerintah tidak akan berarti lagi tapi cukup ikuti amnesti pajak saja caranya dengan mengungkapkan hal tersebut dan membayar uang ke pusat yang ringan Bapak Ibu sekalian yang kalau berode pertama kemarin 2% kalau sekarang sudah naik tahunnya menjadi 3% Nah kalau begitu dilakukan memungkapkan hal tersebut bertiga 1 Desember 2015 yang dimanapun juga ada di dalam negeri Indonesia maupun yang di luar negeri laporkan melalui surat penyataan harta dalam konteks teks amnesti ini Oke yang dulu-dulu tidak akan dipermasalahkan tidak akan dikenakan saksi tidak akan ditakih jadi disinilah penghabusan pajak yang seharusnya yang terutama bertahun-tahun dulu kita hapus yang 30% 30% misalnya seperti itu saksinya pun kita tidak akan kenakan baik itu saksi administratif maupun saksi pidana caranya mengungkap harga nanti dan cukup membayar uang ke pusat yang relatif kecil ada skema yang sangat menarik yang kita bagi dalam periode lanjut yang menarik baca langsung ini yang tadi sudah saya sampaikan kalau ikut amnesti maka pajak yang seharusnya terhutang tidak ditake kemudian saksinya juga tidak pemeriksaan juga nggak akan dilakukan sampai kapanpun yang tahun 2015 kebelakang ya Hai kemudian kalau sudah diperiksa kemudian ikut amnesti pajak pemeriksaannya nanti ikan kemudian ini juga ada jaminan kerahasiaan data bahwa data yang disampaikan adalah oleh wajib pajak dalam wajib pajak ini tidak akan dipergunakan dalam penyelidikan penyelidikan maupun penyelidikan tidak pidana apapun bukan berarti menghapuskan tidak pidana lain tetapi datanya tidak boleh diminta oleh siapapun oleh polisi KPK kejaksaan tidak boleh kalau mereka memiliki data yang lain silakan gunakan data yang lain tetapi data yang disampaikan dalam tekmsd ini tidak akan kita berikan kita bicara tarik nah ini tadi saya sampaikan caranya diungkap aja harta per 31 Desember tahun 2015 dan 2015 kebelakang berapa tahun tidak akan ini yang masuk dalam skema tekmsd tidak akan ditake tidak akan saksi segala macam ini adalah yang diungkapkan adalah harta yang belum dilaporkan dalam SBT wajib pajak tentunya tidak seluruhnya tidak melaporkan kan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya sebagian sudah dilaporkan karena justru yang di ruang lingkup dari tekmsd ini adalah harta-harta yang belum dilaporkan di asumsinya adalah kata tersebut atas perolehannya juga memang waktu itu kan bayar BPH kan gitu ya Nah kalau yang sudah dilaporkan tentunya sudah dibayar BPH-nya pasal pada saat perolehannya waktu itu nah jadi ini caranya tarifnya coba nah ini uang kebusan ada tarif digalikan dengan harta berapa bersih ada tiga periode Bapak Ibu sekalian periode pertama memang sudah berhasil kemarin 30 September periode paling rendah tetapi periode kedua juga nggak salah menarik tetap menariknya tetap 3% ya tetap rendah sekali gitu kalau dikatakan di India mereka mintanya 40% gitu kan dari harta itu kita 3% bahkan di periode ketiga pun dan hari sampai Maret nanti 5% ini adalah harta yang dideklarasi harta itu ada di dalam negeri Indonesia atau kalau di luar negeri tetapi ada bernyataan bahwa harta itu akan direkontriasi dibawa pulang ke Indonesia maka tarifnya ini tetapi kalau harta itu di luar negeri dan hanya dideklarasi tidak mau dibawa pulang boleh tetapi tarifnya dua kali tarifnya dua kalinya aja jadi kalau tadi bernyata pertama 2% sekarang jadi 4% kalau tadi 3% 6% kalau tadi yang diklarasi dalam negeri atau direpatriasi dibawa pulang ke Indonesia tadi 5% ini 10% jadi tidak dibaksa untuk pulang hanya dideklar aja bahwa saya punya aja di luar negeri yang selama ini saya belum pernah laporkan di SPT dan tegaknya mungkin itu belum terasa saya bayar BPH nya untuk Indonesia silahkan gak apa-apa di declare saja tapi bayarnya kalau sekarang sudah 6% dan itu harta tersebut menjadi clear tidak akan juta atik lagi bulunya pajaknya udah dibayar belum perolehannya dari mana segala macam sudah tidak akan juta atik lagi nah ini tadi jika anda eh jika harta tersebut di alihkan di investasikan ke dalam wilayah Indonesia maka tarifnya sama dengan kalau deklarasi yang domestik yang ada di dalam negeri tetapi kalau itu harta itu tetap ada di luar negeri hanya dideklarasi saja maka uang tak busanya adalah dua kalinya nah ini kalau ini nah nah ini dia ini yang yang sebelah kanan itu sama dengan yang deklarasi dalam negeri yang domestik tetapi yang sebelah negeri ini kalau tidak dibawa pulang ke Indonesia terima kasih terima kasih Terima kasih.